Terjadi insiden pencopetan di dalam KRL yang menyelibatkan seorang mahasiswa sebagai korban. Peristiwa bermula ketika mahasiswa tersebut menaruh tasnya di tempat penyimpanan barang di atas kabin. Tanpa disadari, tas tersebut diambil oleh seorang pelaku yang berusaha kabur saat kereta berhenti di stasiun Pondok Cina. Penumpang lain yang menyadari aksi pencopetan tersebut segera memberi tahu korban. Sadar tasnya dicuri, korban dan sejumlah penumpang langsung mengejar pelaku. Peraku berusaha melarikan diri dengan melompat dari pagar stasiun namun tidak berhasil. Tas korban berhasil direbut kembali setelah pengejaran dan pelaku akhirnya tertangkap oleh petugas KAI berkat bantuan para penumpang yang terus meneriaki maling. Setelah kejadian tersebut, mahasiswa korban pecopetan terlihat menelpon keluarganya untuk menceritakan peristiwa yang baru saja di alaminya. Terima kasih telah menonton!